Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesuai dengan permintaan salah satu subscriber NK Maka kali ini saya persembahkan Ramelan cuaca Salah video bro Itu mah video favorit saya dulu Maksudnya liquid cooler yang harganya golongan murah Nah bagi yang baru aja mampir ke channel ini Kenalan dulu dong dengan channelnya Oke ktp gak bos Lah apaan sih Maksudnya tekan tombol subscribe Tombol lonceng Dan kalau gak keberatan Tekan tombol thanks Isi 100M Ngarut Segotep Frozen 240 ARGB Harga 720 ribu rupiah Untuk yang warna hitam Sedangkan yang warna putih 760 ribu rupiah Lebih mahal dikit Dan lagi-lagi ini harga perumuh Mumpung belum naik langsung aja tarik Garansi liquid cooler ini dikasih 2 tahun ya Dengan S-Gear sebagai distributor resmi Merek Segotep Kalian bisa datang ke lokasi Maksudnya ke official store S-Gear Kalau berminat dengan produk satu ini Cek aja linknya di deskripsi Beberapa fitur menarik dari liquid cooler Frozen 240 ini Pastinya ARGB-sync Terus infinite mirror light effect yang ada di water pumpnya Bikin tampilan liquid cooler ini menggoda Dan juga sudah menggunakan high performance water pump Untuk kecepatan putar kipas Frozen 240 ini Dari 800 hingga 1800 RPM Dengan volume udara di angka 82,61 cubic feet per minute Noise levelnya di angka 38,5 decibel Oh ya jenis bearing yang dipakai Kipasnya ini hydraulic bearing ya Dengan usia pakai hingga 40 ribu jam Untuk kecepatan water pumpnya sendiri Dari hingga 2800 RPM Spek detailnya bisa dilihat di video atau di deskripsi Nah ini dusnya masih dibungkus plastik ya Bener-bener masih perawan Ukuran dusnya juga gak gede banget nih Untuk informasi di dus depan juga cukup jelas Begitupun juga penampakan liquid cooler Segotep Frozen 240 Pada bagian samping dus Bisa dilihat jenis soket yang didukung nih Untuk AMD ada AM4 dan AM5 Sedangkan Intel dari LGA115-EK-EK LGA1200, LGA1700, dan LGA20-EK-EK Di sebelahnya ada informasi Kalau cooler ini sanggup menjinakan prosesor Dengan TDP hingga 220W Dan informasi lebih detil ada di belakang dus Oke langsung aja kita bongkar Dan lihat paket penjualan yang didapatkan Pertama, dapet bungkusan yang isinya 2 kertas Kertas satu buku ini ya Kertas pertama ini adalah panduan instalasi Dengan 2 bahasa nih Kalau gak ngerti cukup lihat aja gambarnya Satunya lagi kertas Apaan ini ya? Bahasa Cina gini Eh di sebelahnya ada bahasa Inggris nih Oh ini penjelasan tentang kebijakan garansi Monggo dibaca sendiri Oke kita keluarin bungkusan lainnya Yang mana ini adalah peralatan pendukung Buat pemasangan liquid cooler Ada bracket Thermal grease sama buat perata pasta Kemudian bracket buat AMD Terus baut pemasangan soket LGA1700 LGA20XX LGA15XX Dan terakhir baut pemasangan bracket sama radiator Khusus Intel dapet back panel yang berbahan plastik keras nih Sekarang kita keluarin radiatornya Ini bahan radiatornya aluminium ya Dengan 2 kipas yang langsung terpasang Dan kabel power fan nya ini model cabutan ya Nyambung jadi satu kayak gini nih Biar gak kebanyakan kabel mungkin Nah di bagian bila fan inilah yang memancarkan LED ARGB Terus ini dia pure copper base yang nempel langsung ke prosesor Untuk kabel fan nya sendiri ada ARGB dan 4 pin PWM Sedangkan water pump nya ada ARGB dan 3 pin Disini sistem yang saya pakai masih yang lama ya Cuma naik di prosesor doang nih Yaitu i5-13400F Pengennya sih yang di atasnya Tapi dompet udah teriak duluan nih Untuk LGA1700 Kalian bisa atur posisi ujung back panel seperti di video Kalau udah disamain ya tinggal tancapin di lubang motherboard Dan ternyata pas pasang radiator di bagian atas casing Aduh casing nya kurang lebar atau kurang tinggi nih ya Masalahnya satu fan ini bentrok sama headshing atas motherboard asrok Syukur kagak berantem Kalo berantem kan repot Oke saya coba bongkar fan nya terlebih dahulu nih Ya kali bisa diakalin dengan pasang radiator terlebih dahulu Videonya dicepetin aja ya Biar gak kelamaan Bulan puasa Kalo bisa ya cepet-cepet Dan wow Masih kepentok sama headshing motherboard Ya ampun Repot banget masang di casing Nanggung kayak gini Coba deh kalo lebih lebar dikit casingnya Mungkin gak bakal kepentok Karena saya capek Yaudah Saya males masangnya Enggak lah Jalan satu-satunya dipasang di bagian depan Walaupun secara sirkulasi udara Masih mending ditaruh di atas ya Tapi mau biji mana lagi Eh gimana lagi Daripada gak kepasang kan Akhirnya korban dua fan di bagian depan Disisain satu Seperti kebanyakan makanan Nah biar rapi kita ubah posisi fannya nih Biar kabelnya pindah ke sebelah Lanjut pasang ke radiator di depan casing Setelah kelar Pasang power 4 pin kipas sama 3 pin ARGB Lanjut pemasangan 4 baut ke back panel Cukup pake tangan sih ya Buat pasang dan mengencangkan bautnya Langkah selanjutnya Pemasangan 2 bracket ke water pump Dan ini harusnya dipasang di awal Ya maksudnya sebelum pemasangan radiator di casing Biar gak terlalu ribet Sekarang kita pasangkan thermal grease atau pasta ke prosesor Bisa dilihat aja di video Gak pake telur cicak lagi nih Karena model prosesornya udah memanjang Jangan lupa lepas pelindung plastik di cooper base nya ini Kalau ambil kelupaan Kalian terlalu Lanjut bracketnya dipasang dengan 4 baut di back panel Kalau udah pas langsung aja dikunci dengan 4 baut pengunci bracket Awal-awal sih pake tangan ya Biar lebih abdol jangan pake tangan lagi Pake kaki Ya enggak lah pake obeng biar lebih rapet Lanjut pasang 3 pin power dari water pump Dan juga taruh kabel ARGB nya di bagian belakang nih Biar rapi Sekalian dipasang ke konektor ARGB nya Nah satu lagi nih Jangan lupa lepas plastik pelindung infinite mirror di water pump nya Biar cakepnya gak kehalang Dan setelah dihidupkan Wih bener-bener menggoda Untuk ARGB sync nya gak ada masalah ya di motherboard yang saya pake Dan tampilan infinite mirror nya ini Cakep ya Walaupun ya cuma kayak gini doang ya Tapi minimal gak membosankan Gimana? Udah mulai ngiler belum? Kalau ngiler jangan lupa di lap ilernya nih Taruh buat peta lagi Lanjut kita siksa prosesor nya Kira-kira tembus berapa nih Suhu maksimal i5 13400F ketika dipakein color Anu Maksudnya liquid cooler dari segotet Frozen 240 ini Selama menjalankan aplikasi backsmart sintetik yang menyiksa prosesor Ternyata suhu yang dihasilkan cukup adem loh Suhu tertingginya hanya di angka 58 derajat celsius Cakep! Baik untuk aplikasi blender open data Cinebank R15 R23 Dan R2024 Bahkan saat disiksa pake AIDA64 selama kurang lebih 11 menit ya Suhunya ternyata lebih adem lagi Yaitu di angka 54 derajat celsius Tapi ini dengan kondisi settingan bios standar ya Gak main power limit dan segala macemnya Tapi tetep aja sih Kalau menurut saya liquid cooler ini cukup bisa menghandle panas prosesor i5 13400F Kalau dibandingkan dengan stock cooler jauh banget bedanya Karena kalau pake stock cooler Suhunya bisa tembus di angka 85 derajat celsius Wow Selisih berapa sih angkanya? Selisih 28 derajat celsius Nah ketika dipake buat gaming juga Suhu prosesor juga masih dijaga di bawah 60 derajat celsius Keren ya Harganya setara dengan CPU cooler dual power pada umumnya Tapi performanya tergolong ajib-ajib So bagi kalian udah kebelet Pengen Ayo kemampuan yang cukup baik Rasanya gak salah pilih liquid cooler dari segotep ini Mumpung harga promo Mumpung murah pastinya Sikat aja Oke guys sampai disini aja dulu bahasan liquid cooler dari segotep Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe Like dan share Terima kasih udah mampir di NK Channel